Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi bersama saya Dapri Saptian Salam Otomotif Nah di video kali ini saya akan membahas tentang masalah ban yaitu ban mobil dan kita akan bahas tentang masalah pergantian pergantian ban antara ban dari ban standar ke ukuran yang lebih besar dari yang kecil ke yang lebih besar lebih tinggi dan pastinya kalau mau ganti ban ukuran yang lebih besar pasti ada kekurangan dan kelebihannya itu kemudian lagi ke para sobat semua apakah mau ganti apa tidak yang pastinya saya akan menyampaikan berikut-berikut kekurangan dan kelebihannya sebelum menunjukkan ke videonya silahkan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dan jangan lupa aktifkan pada loncengnya baik ini kita akan bahas masalah kelebihannya ini kelebihan apa kekurangan dulu ya oke kita akan bahas kelebihannya dulu ya nah untuk kelebihannya ganti ukuran yang lebih besar saya tuh gak gampang benjol sebenarnya contohnya yang mobil brio yang brio ring 15 itu kan ukuran standarnya itu 185 55 ring 15 185 itu lebarnya dan 55 itu tingginya dan 15 itu adalah ringnya nah kita ambil yaitu masalah tipisnya tingginya yaitu 55 kalau 55 itu untuk diban itu sangat tipis sekali kalau ada nginjek lubang kena benturan kena batu apa itu pasti cepat benjol benjol rata-rata coba lihat aja kalau ukuran yang lebih tipis yang tipis itu kebanyakan bahan mobil itu pasti benjol tapi gak semua tapi rata-rata kebanyakan itu benjol beda sama ukuran yang lebih tinggi ya contohnya mobil coba aja Pajero Pajero Fortuner kalau dibawahnya lagi mobil Rush mobil terios itu jarang jarang adanya benjol karena banyanya itu lebih tinggi kalau untuk mobil Pajero kan tingginya 65 terus ditambah lebarnya 265 jadi si membalannya itu lebih lentur jadi gak bakalan cepat benjol dan mobil terios juga sama jarang benjol beda kayak ukuran ya kayak Honda Jazz 185 55 16 ada juga 195 50 16 185 55 15 mau ban aja mau Achilles mau Bridgestone mau Dunlop mau Accelera mau apa tetap kebanyakan itu sangat pasti benjol rata-rata nah itu untuk kelebihannya ban gak bakalan cepat benjol dan ban itu kalau ukuran yang lebih gede lebih besar itu ke aspal itu akan napak napak lebih nyangkram lebih nyangkram lebih apa ya jadi lebih jadi ngikat gitu kan jadi ngikat ke aspalnya itu untuk kelebihannya dan ada lagi keuntungannya itu ya kelebihannya bila ada jalan berlubang tau sendiri kan kalau jalan kita kan jalan jalannya sangat jelek sekali banyak lubang jadi kalau melewati medan jalan yang berlubang itu kalau misalkan ban nya lebih besar lebih besar itu sangat beruntung sangat menguntungkan jadi gak bakalan gasruk di kolom mobilnya jadi aman jadi setelahnya tinggi mau lubang sederhana apapun sedalam apapun kalau banyak tinggi itu sangat diuntungkan jadi gak bakalan gasruk untuk kapal-kapal bawah di kolom mobil karena itu untuk kelebihannya dan banyak yang banyak lain juga dan pastinya yang pertama itu pasti tampilan tampilan itu lebih keren percaya diri lebih kokoh lebih gagah gimana rasanya kalau wah mobil kita itu bagus sekali gagah sekali kelihatannya pede jadi kita bawa mudung itu pede jadi gak mati kutu jadi lebih pede apapun kalau masalah mobil di modip itu kan kalau modip itu kan dirubah dari ukur standar ukuran yang lebih besar contohnya untuk liban walaupun di mesin juga atau di di body kenapa jadi karena pengen di modip itu jadi tampilannya ingin tampil beda pengen gagah lebih keren dan pastinya pengen maco lah kalau untuk gagah itu percaya diri nah itu untuk kelebihannya dan bila ada tambahan masalah kelebihannya silahkan tulis di kolom komentar ini baru baru ini cuman sedikit aja saya belum 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 apakah masih ada kelebihannya yang pastinya itu adalah salah satunya yang itu untuk kelebihannya ada untuk dan untuk kekurangannya kalau ban lebih besar bensin boros dan selanjutnya tarikan lebih berat jadi enggak enteng seperti standarnya karena dirubah dirukuran yang gede pastinya tarikan jadi jadi berat jadi berat jadi namanya juga beban ikan beban kalau kalau sudah digedain pasti berat jadi memperlambat jadi memperlambat terlajunya mobil tapi itu biasanya kata orang-orang yang sudah mengerti ban ukuran yang lebih besar itu memang agak sedikit berat tapi untuk awal itu untuk sudah laju mobilnya itu sangat enteng sekali itu untuk kekurangannya dan biasanya kalau untuk ban yang lebih besar kekurangannya itu lebih berisik lebih berisik jadi aman-aman aja sih sebenarnya tergantung ini kembali lagi ke pengguna mobil dan itulah kekurangan dan kelebihannya cukup sekian dari saya semoga bermanfaat bila ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar bila ada tambahan kita diskusi aja terus bila berkomentar baik dan sopan kita diskusi aja mudah-mudahan yang nonton terus yang berta-berta komen bisa inspirasi bahwa kekurangan dan kelebihannya itu silahkan bebas itu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh